Kitab Bilangan pasal 31 Israel berperang melawan Midian Tuhan berkata kepada Musa Musa, katakan kepada orang Israel Pergi dan serang orang Midian dan lakukan terhadap mereka yang telah dilakukannya kepadamu Sesudah itu, kamu mati Jadi, Musa berkata kepada umat Pilihlah beberapa orang dari antaramu menjadi tentara Tuhan akan memakai orang itu melakukan terhadap orang Midian apa yang telah dilakukannya terhadap kamu Pilih seribu orang dari setiap suku Jadi, seluruhnya 12 ribu tentara dari suku-suku Israel Musa menyuruh mereka berperang yang menyuruh Pinehas, anak Imam Eleazar, bersama mereka Pinehas membawa benda-benda kudus dan trompet bersamanya Orang Israel melawan orang Midian sesuai dengan perintah Tuhan Mereka membunuh semua laki-laki Midian Di antara kurban itu terdapat lima raja Midian Yaitu Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba Mereka juga membunuh Bileam, anak Beor Dengan pedang Orang Israel menangkap perempuan Midian dan anak-anaknya sebagai tawanan Mereka juga mengambil semua domba dan ternak Serta barang-barang lainnya Kemudian mereka membakar semua kota dan desanya Mereka mengambil semua orang dan ternak Dan membawanya kepada Musa, Imam Eleazar, dan semua orang Israel lainnya Mereka membawa semua benda yang dirampasnya dalam perang keperkemahan Israel Orang Israel berkemah di lembah Yordan di Muab Yaitu sebelah timur sungai Yordan di seberang Yeriho Kemudian Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat Pergi keluar perkemahan untuk menemui tentara Musa sangat marah kepada para pemimpin tentara Ia marah terhadap kepala pasukan seribu Dan kepala pasukan seratus yang kembali dari perang Musa berkata kepada mereka Mengapa kamu membiarkan perempuan-perempuan itu hidup Mereka lah yang menyebabkan orang Israel berbalik dari Tuhan Pada peristiwa Bileam ketika di Peor Penyakit akan menyerang umat Tuhan lagi Sekarang bunuh semua anak laki-laki Midian Bunuh semua perempuan Midian Yang telah mengadakan hubungan suami istri dengan laki-laki Biarkan hidup semua perempuan muda Yang belum mengadakan hubungan suami istri dengan laki-laki Kemudian kamu yang membunuh orang lain Harus tinggal di luar perkemahan selama tujuh hari Kamu tinggal di luar perkemahan Biarpun kamu hanya menyentuh jenazahnya Pada hari ketiga Kamu dan para tawananmu Harus membersihkan dirimu Dan lakukan hal itu lagi pada hari ketujuh Kamu harus mencuci semua pakaianmu Cucilah semua benda yang terbuat dari kulit Wall atau kayu Bersihkan dirimu Kemudian Imam Eleazar berkata kepada para tentara Katanya Inilah peraturan yang diberikan Tuhan kepada Musa Untuk tentara yang kembali dari perang Masukkan emas Perak Perunggu Besi Timah putih Timah hitam Kedalam api Lalu basuh dengan air khusus untuk membersihkannya Jika ada sesuatu yang dapat dimasukkan ke dalam api Masukkan ke dalam api Jika ada yang tidak dapat dimasukkan ke dalam api Cucilah itu dengan air khusus Pada hari ketujuh Cucilah pakaianmu Maka kamu bersih Setelah itu Kamu dapat memasuki perkemahan Kemudian Tuhan berkata kepada Musa Engkau Imam Eleazar dan semua pemimpin Menghitung semua tawanan Ternak Dan segala sesuatu yang dibawa tentara dari perang Dan bagikan itu kepada tentara yang berperang Dan kepada orang Israel lainnya Ambil sebagian milik tentara yang pergi berperang Itulah milik Tuhan Milik Tuhan ialah satu dari setiap lima ratus barang Termasuk manusia Ternak Keledai Dan domba Ambil setengah milik tentara yang pergi berperang Lalu berikan kepada Imam Eleazar Itulah milik Tuhan Dan dari yang setengah itu Bagian dari umat Ambil satu dari setiap lima puluh barang Termasuk manusia Ternak Keledai Dan domba Atau binatang lainnya Berikan itu kepada orang Lewi Karena mereka menjaga kemah suci Tuhan Jadi Musa dan Eleazar Melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa Para tentara telah mengambil 675 ribu domba 72 ribu ternak 61 ribu keledai 32 ribu perempuan Perempuan itu ialah yang belum pernah mengadakan hubungan suami istri dengan orang lain Para tentara yang pergi berperang memperoleh 337 ribu 500 domba Mereka menyerahkan 675 domba kepada Tuhan Tentara memperoleh 36 ribu ternak dan menyerahkan 72 bagi Tuhan Tentara memperoleh 30 ribu 500 keledai dan menyerahkan 61 bagi Tuhan Tentara memperoleh 16 ribu perempuan dan menyerahkan 32 bagi Tuhan Musa memberikan semua pemberian bagi Tuhan kepada Imam Eleazar sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepadanya Kemudian Musa menghitung bagian dari umat yang setengah itu Itulah bagian mereka yang diambil Musa dari tentara yang pergi berperang Umat memperoleh 337 ribu 500 domba 36 ribu ternak 30 ribu 500 keledai 16 ribu perempuan Musa mengambil satu dari setiap 50 perempuan dan hewan Lalu memberikannya kepada orang Lewi Karena mereka menjaga kemah suci Tuhan Musa melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Kemudian kepala pasukan pemimpin lebih seribu orang dan pemimpin lebih seratus orang Datang menghadap Musa Mereka berkata kepada Musa Kami hambamu telah menghitung tentara kami Tidak seorang pun dari mereka yang hilang Jadi, kami telah membawa pemberian untuk Tuhan dari setiap tentara Kami membawa barang-barang yang terbuat dari emas Gelang tangan, gelang, cincin, anting-anting, dan kalung Pemberian untuk Tuhan membuat kami bersih Musa dan Imam Eleazar memperoleh dari mereka barang-barang yang terbuat dari emas Emas yang diserahkan para komandan dan kapten kepada Tuhan beratnya kira-kira 200 kg Tentara mengambil yang selebihnya yang dirampas dalam perang untuk dirinya sendiri Musa dan Imam Eleazar memperoleh emas itu dari komandan dan kapten Lalu menaruhnya ke kemah pertemuan Pemberian itu ialah tanda peringatan dihadapan Tuhan bagi orang Israel Terima kasih telah menonton!